Terima kasih pemirsa ADTV Jogja, Anda masih bersama dengan kami tentunya di program acara Basmalah Bersama Mengkaji Kalam Allah Insya Allah bagi yang menyaksikan ya, yang langsung hadir disini di pendopo kajangan Kota Gede Yogyakarta maupun juga yang menyaksikan via televisi ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi terutama bagi para pemuda nih, karena tema kita gak jauh-jauh dari remaja yaitu mengenai yang muda, yang baper, ada yang baper disini? Banyak, baper apa, masalah apa? Iya, langsung diem ya, terutama banyak loh Ustadz yang baper disini Ustadz Iya, perlu diselesaikan ini Jadi kita sering mengenal bahwasannya baper itu tadi dikenal di kalangan pemuda itu bahwa perasaan Tapi pada edisi kali ini yang kita maksudkan dengan baper bukan baper perasaan Jadi ragulah atau bahasa kita sebenarnya galau, galau lah tentang sesuatu sehingga kita bisa menimbang-nimbang dan berfikir Tadi juga ketika kita terkenal masalah baper di dunia media sosial sudah jangan dikaitkan dengan perasaan lagi tapi justru bawa perubahan Jadi apa baper? Bawa? Bawa perubahan Sekali lagi dong, baper apa? Nah, kenapa sekarang kita itu wajib baper? Baper itu perlu ternyata dan penting Karena selain Nabi Ibrahim tadi galau, galau tentang melihat bulan dia galau, melihat bintang dia galau Nabi Ibrahim juga baper, yaitu apa? Bawa perubahan Orang tua Nabi Ibrahim itu mempunyai profesi sebagai pembuat patung atau pembuat berhala Tapi ketika itu Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan sehingga dia bertekad saya harus baper Apa kesepakatan kita tadi bawa? Perubahan Nabi Ibrahim membawa perubahan dengan menghancurkan ataupun mengajarkan tentang keimanan kepada kaumnya saat itu Jadi ketika ditata berhala-berhala itu ada yang besar, ada yang kecil Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil Kemudian terakhir kapak untuk menghancurkannya itu dikalungkan ke berhala yang besar Sehingga ketika kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan berhala ini Lihatlah siapa yang dikalungnya ada Kapak itu tadi Sehingga mereka mengira Nabi Ibrahim lah Ataupun bukan Nabi Ibrahim yang melakukannya Tetapi melakukannya adalah patung yang paling besar Nah itu jadi sebuah perubahan besar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Ternyata pada masa selanjutnya bukan hanya Nabi Ibrahim saja Yang melakukan perubahan Ada seorang Nabi yang tampan Siapa Nabi dalam Islam yang paling tampan siapa dalam cerita Islam? Nabi siapa? Nabi Yusuf Bahwasannya Nabi Yusuf itu dengan ketampanannya Dia difitnah oleh Zulaiha Bahwasannya Zulaiha memfitnahnya Zulaiha akan diperkosa oleh Nabi Yusuf Padahal Nabi Yusuf tidak melakukan itu Kenapa? Karena koyakan ataupun robek bajunya yang rusak Nabi Yusuf dari belakang Jadi ketika bersaksi Benarkah kamu yang melakukan itu? Nabi Yusuf menjawabnya Kalau dari depan itu benar saya Tapi kalau dari belakang berarti bukan atas keinginan saya Apa perubahan ataupun bapernya Nabi Yusuf? Jadi Nabi Yusuf juga membawa perubahan saat itu Tempat negaranya itu Yaitu negara Mesir dipimpin oleh Raja Yang mengalami mimpi Bahwasannya ada tujuh sapi yang kurus Memakan tujuh sapi yang gemuk Sehingga Nabi Yusuf bisa menafsirkannya Bahwasannya nanti akan ada musim paceklik Tujuh tahun dan yang akan menghabiskan Selama masa panen tujuh tahun Nabi Yusuf bisa mentafsirkan itu Sehingga negeri yang tadinya kering Nabi Yusuf membuat kincir air Sehingga air dari sungai Nil dibawa ke daerah Mesir Dan Mesir yang tadinya kering Dirubah oleh Nabi Yusuf menjadi daerah yang subur Sehingga pada zaman itu Mesir bisa mencukupi makanan sampai ke Syam Syam itu sekarang apa bahasa kitanya? Suri? Suria Kemudian juga sampai ke Mekah dan juga Madinah Hingga Palestine Itulah bapernya Nabi Yusuf Jadi Nabi Yusuf selain tampan Juga mampu membawa perubahan Jadi kalau tadi di awal Baper itu bahwa perasaan harus ditinggalkan Kita harus menggantinya dengan Baper bingkai Innahum fit syatun amanu birobihim Dengan konteks keimanan Sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman Tetapi nilai-nilai keimanan itu tidak tergerus Nah jadi ini Kita harus merubah idola kita Yang kemarin mengidolakan artis Artis ganti model jilbab Nanti yang putri juga mengganti model jilbab Nanti yang laki-laki artisnya ganti model baju Yang laki-laki juga mengganti model baju Kita seakan terlalu peduli dengan artis Hampir semua berita artis Dari A sampai Z kita tahu Atau mungkin bahkan artisnya belum tahu Karena gak dikonfirmasi berita itu Kita sudah tahu duluan Lucu zaman sekarang itu Padahal asal kita tahu Artis pun gak ada yang peduli sama kita satupun Nah tetapi ada satu lagi Nabi juga yang masa mudanya itu Baper juga bawa perubahan Yaitu adalah Nabi besar Muhammad SAW Tadi kan tidak boleh Perhatian terlalu sama artis Tapi harus Nabi Muhammad wajib Kenapa? Karena sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah Memperdulikan kita Apa kalimat terakhir Nabi Muhammad ketika sebelum beliau wafat? Umati Umati Dia tidak memikirkan istrinya Yang saat itu Nabi Muhammad meninggal di pangkuan istrinya Tetapi dia Tidak memikirkan keluarga juga Anaknya Tetapi yang dipikirkan adalah Umatku Umatku Nah seharusnya kita bisa Menyadari itu Dan kita harus jauh lebih perhatian kepada Nabi Muhammad Apa contoh baper yang dibuat Nabi Muhammad? Dulu itu yang namanya Ka'bah Itu dikelilingi oleh Lata Uzza Berbagai macam berhala besar yang dihormati oleh kaum Quraysh Kemudian Nabi Muhammad pelan-pelan bisa merubahnya Kemudian juga dulu itu tawaf Sudah dilakukan oleh orang sebelum Islam Tetapi mohon maaf mereka tidak menggunakan pakaian Nah baper yang paling dahsyat adalah ketika Nabi Muhammad membawa perubahan persatuan Saat itu kaum Arab terpecah Empat kabilah besar mereka bertikai siapa Yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad ketika Hajar Aswad itu pernah jatuh dan ke tanah Semuanya itu berkelahi sehingga Nabi Muhammad mempunyai usul Bahwasannya kita keempat kabilah besar ini memegang sudut-sudut kain Setelah itu Hajar Aswad diletakkan oleh Nabi Muhammad ke tengah Kain tadi yang dipegang oleh empat kabilah besar Lalu Hajar Aswad dipindahkan dan kelompok empat kabilah yang tadinya bertikai Kini menjadi damai karena perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W Jadi banyak sekali bahwasannya Nabi Ibrahim baper bawa perubahan Dari zaman berhala ke zaman keimanan Apa julukan Nabi Ibrahim itu? Bapak tahu hate Kemudian juga Nabi Yusuf Baper juga bawa perubahan merubah negara Mesir yang kering Menjadi negara yang subur makmur Mampu memberi pasokan makanan ke Syam Kemudian Palestina dan juga Makkah dan Madinah Dan juga Nabi Muhammad S.A.W Yang membawa perubahan bagi umat Nabi Muhammad Yaitu umat yang sering bertikai Kemudian yang paling dahsyat adalah tentang wanita Jadi apabila ada prasangka Islam itu Menomberduakan wanita itu tidak tepat Ketika Nabi Muhammad ditanya Siapa yang harus engkau hormati? Jawabannya apa? Ibu Kemudian kedua juga masih jawabannya Ibu Sampai tiga kali Padahal sebelum Nabi Muhammad lahir Yang namanya wanita Arab itu Melahirkan bayi wanita langsung dibunuh Nah kemudian dirubah oleh Nabi Muhammad Lagi-lagi Nabi Muhammad baper Membawa perubahan Yaitu Nabi Muhammad menghormati wanita Bahkan dahsyatnya lagi Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya An-Nisa Gak ada yang namanya surat dalam Al-Quran Ar-Rijal Jadi yang lagi gak boleh ngiri ya Karena gak ada surat dalam Al-Quran yang namanya Ar-Rijal Bahasa kita juga Jakarta Itu namanya pusat pemerintahan Bapak kota atau ibu kota? Ibu kota Terus kalau kita memuji orang Wah kamu ini rajin bagus Kasih ibu jari atau bapak jari? Ibu jari Al-Quran itu terdiri dari 114 surat Ya Dipilih satu surat Al-Fatihah Namanya Umul Quran atau Abul Quran Umul Quran Begitu banyak perubahan Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Jadi jangan salah Jangan dikira bahwasannya Islam itu menommerduakan wanita Tidak Tapi justru Nabi Muhammad lah Yang membawa perubahan wanita Yang tadinya direndahkan Diangkat setinggi-tingginya oleh Nabi Muhammad S.A.W Jadi memang ini yang satu harus Kemudian ditanamkan lekat-lekat Di pikiran kita adalah Bapak itu bukan bawa perasaan Melainkan bawa perubahan Kita rubah mulai sekarang Dan itu menjadi sebuah kebutuhan Bahkan harus ya membawa perubahan Menuju yang lebih baik ya Ustaz Harus, perlu Dan setiap kita harus mempunyai semangat itu Nah betul sekali Dan ini juga tadi yang menarik adalah Menyoroti mengenai artis ya Jadi sebenarnya kita harus Kemudian mengubah mindset kita juga Kita mengidolakan Yang jelas-jelas sudah menyayangi kita ya Bahkan belum melihat kita Nabi Muhammad S.A.W Bahkan kalau kita mengidolakan artis Artisnya tidak pernah peduli sama kita Tidak pernah minta kenalan sama kita Tapi kok kita ngebet banget gitu ya Kayaknya mau tahu tentang artis Nah ini harusnya diubah Jadi harus lebih mengetahui Seperti apa sih kehidupan Rasulullah Yang telah menjadi teladan Dan ini harus menjadi idola kita ya Ustaz Betul Jadi kita harus lebih tahu lagi Bagaimana akhlak kelembutan Nabi Jadi kita harus benar-benar mengidolakan Nabi Sehingga mengetahui banyak hal-hal tentang Nabi Nah itu jadi yang perlu kita lakukan sekarang Nah Ustaz ini kalau melihat Zaman sekarang sama zaman pada saat Nabi-Nabi kita ini jelas berbeda pastinya ya Betul Entah itu karena pengaruh teknologi juga Ataupun mungkin juga memang perubahan zaman Karena setiap zamannya pasti ada perubahan masing-masing Dan ini sebenarnya apa sih Yang paling signifikan Ataupun juga dikatakan tantangan yang paling berat nih Untuk pemuda-pemuda saat ini Apa sih yang kira-kira paling berat Dan juga ancaman paling berbahaya nih Ustaz Betul Jadi bawasannya ada beberapa F Yang lumayan berpengaruh dan dapat merubah Pemuda-pemuda ataupun generasi kita yang sekarang Nah itu jadi nanti kita akan bahas tentang huruf F ini artinya apa saja Nah pasti pada penasaran ya huruf F yang dimaksud nih apa saja Pengen tahu? Pengen ya Nanti akan kita jabarkan secara langsung Pastinya masih bersama dengan Ustadz Imam Wicaksono Elsie Ustadz ya Oke gak boleh salah nyebut nih Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini Tetaplah bersama dengan kami di Basmalah Bersama mengkaji kalam Allah